Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mempercepat koneksi internet di laptop atau mungkin PC gitu. Dan disini untuk caranya gampang banget tinggal kalian cukup klik Windows aja disini yang lambang start, kalian cukup klik kanan dan tinggal kalian klik aja untuk yang device manager. Nah cuman kalau enggak ada atau mungkin entah kenapa memang enggak ada gitu ya device manager kalian bisa cari ke start terus kalian tinggal ketikan aja device manager gitu. Dan nanti hasilnya juga bakal kesini juga ya untuk intinya gitu kesini juga. Nah setelah itu kalian cukup tinggal cari aja yang namanya network adapters jadi untuk sisanya gitu untuk kayak driver-driver ini kalian biarin aja tinggal kalian cari aja langkat yang dipakai sama laptop kalian. Biasanya Qualcomm atau mungkin Intel atau mungkin Broadcom gitu ya dan mungkin kalau kalian awam gitu ya jadi mungkin kalian enggak ngerti gitu ya sama yang kayak gini kalian bisa coba satu-satu gitu di papai ya kalau bahas undangnya. Kalian klik properties terus kalian klik ininya tab advance biasanya dan kalau enggak ada advance berarti bukan misalnya yang ini juga kalian klik properties juga dan disini ada advance gitu kan. Nah disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya roaming aggressiveness gitu kalian cukup tinggal cari disini kalau enggak ada berarti bukan gitu ya antara bukan atau mungkin memang enggak bisa dan nanti saya juga akan jelasin yang enggak bisa ya. Dan disini karena enggak ada untuk yang realtech PCI ini saya ganti ke Qualcomm karena memang Qualcomm ini adalah nama dari land card gitu. Kalian klik kanan terus kalian klik properties dan tinggal kalian klik yang advance gitu kan atau mungkin yang lanjutan. Nah disini akan ada muncul yang namanya roaming aggressiveness ya. Jadi aggressiveness ini adalah tingkat keagresifan dari wifi-nya gitu. Mungkin kalau laptop kalian gitu ya untuk sinyalnya tuh rendah gitu ya sinyalnya tuh rendah atau mungkin sinyal yang diterima dari laptopnya tuh misalnya yang diambil dari wifi-nya cuma dapet 2 bar gitu. Atau mungkin 2 sinyalnya gitu enggak full kayak gini misalnya nih contohnya enggak full kayak gini. Nah itu kalian bisa coba ganti untuk roaming aggressiveness-nya ke yang paling tinggi gitu. Dan saya udah coba di namanya tuh land card-nya tuh namanya Intel sama Qualcomm ya. Jadi ini Intel dan Qualcomm itu ada gitu untuk pilihan roaming aggressiveness gitu. Dan saya juga udah coba di laptop HP gitu ya yang namanya tuh nama land card-nya itu adalah Broadcom. Dan untuk yang Broadcom itu enggak ada pilihan yang roaming aggressiveness gitu. Dan ya mungkin karena laptopnya udah model lama gitu ya. Semoga aja untuk laptop yang model baru semoga aja ada gitu ya untuk pilihan ininya. Karena ya biar kalian enggak sia-sia aja sih nonton video ini gitu. Dan saya coba di laptop abang saya gitu ya yang defaultnya tuh medium gitu kan. Dan setelah saya ganti ke HS itu untuk download speed-nya jadi lebih tinggi. Dari 2 Mbps ganti ke 3 Mbps, 4 Mbps, sampai 6 Mbps gitu. Tapi 6 Mbps-nya ini bisa dibilang enggak stabil ya. Dan mungkin karena enggak tahu ya mungkin karena terlalu agresif mungkin saya juga enggak tahu. Dan mungkin kalian juga bisa coba di medium atau high gitu ya medium high gitu terserah kalian. Dan ya pokoknya kalian eksperimen aja nih sama 5 angka di sini atau mungkin 5 value di sini gitu. Nah setelah itu kalian bisa klik OK aja tanpa harus merestart. Dan tinggal kalian tutup aja sih device manajernya. Dan tinggal kalian coba untuk hasilnya ya. Atau mungkin kalian bisa coba untuk download atau upload atau terserah lah. Pokoknya pakai koneksi internet gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga mematuh kalian juga yang koneksi internetnya mungkin memang enggak stabil atau mungkin lambat gitu. Jadi yang sinyalnya dari 2 jadi full lagi. Jadi untuk agresiveness-nya dinaikin gitu. Agresiveness itu jadi tingkat keagresifan gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Tingkat keagresifnya dinaikin dari yang sinyalnya 2 atau mungkin 1 ke full lagi gitu. Tapi di sini saya belum coba untuk ke banyak laptop gitu. Jadi kalau kalian coba cara ini saya harap kalian komen di bawah gitu ya hasilnya kayak gimana. Karena saya pengen tau gitu. Jadi ya lumayan kan sebagai percobaan juga sih ya. Dan mungkin kalau kalian misalnya oh saya tiba-tiba speednya tuh naik tiba-tiba enggak stabil ya. Kalian bisa tinggal balikin aja ke value sebelumnya gitu. Misalnya value sebelumnya adalah medium tinggal kalian balikin aja ke medium gitu ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for coaching. Bye bye. Sub indo by broth3rmax